Bagaimana tim pro yakin ketimpangan ekonomi akan dapat diselesaikan ketika dijadikan fokus dalam gerakan sosial Sedangkan yang menjadi permasalahan yang minim perhatian pada saat ini adalah diskriminasi berbasis identitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang kami hormati serta akan berpikir kami dari tim pro Dewan juri yang terhormat pada kasus yang kita dapatkan saat ini ialah Bagaimana sebenarnya gerakan sosial tersebut dapat menyelesaikan permasalahan Ataupun berfokus kepada diskriminasi berbasis identitas tersebut dan juri yang terhormat Rekan kami dari tim pro mengatakan yang pertama ialah bahwa kasus ini hanya masalah visual dan berbasis kasus saja dan juri yang terhormat Namun yang perlu kita sadari ialah masalah visual dan berbasis kasus tersebut yang harus kita selesaikan Bagaimana permasalahan diskriminasi identitas tersebut dapat diselesaikan ketika tidak ada gerakan sosial yang menjadi penunjang dalam penyelesaiannya Yang kedua ialah rekan kami dari tim pro pun mengatakan bahwa hampir semua permasalahan terkait identitas bermuara kepada permasalahan ekonomi Nah yang menjadi fokus kita ialah bagaimana permasalahan identitas tersebut, permasalahan diskriminasi tersebut kita selesaikan dengan baik Agar dapat menjadi muara ekonomi yang baik pula dan juri yang terhormat Maka ketika kita menjadikan masalah ketimpangan ekonomi sebagai fokus dalam gerakan sosial Hal tersebut tidak sinkron karena sebenarnya yang perlu kita selesaikan menggunakan gerakan sosial adalah Permasalahan diskriminasi berbasis identitas yang bermuara pada ekonomi tersebut Dan yang ketiga ialah bagaimana gerakan sosial berbasis identitas hanya melahirkan politik identitas Suatu hal yang sangat asumtif dan juri yang terlambat ketika rekan kami dari tim pro mengatakan permasalahan diskriminasi identitas tersebut hanya dijadikan sebagai politik identitas saja Kita lihat bagaimana kasus George Floyd yang hanya melibatkan satu orang saja kematian George Floyd Namun viral kemudian di sosial media dan kemudian menjadi permasalahan bersama dan juri yang terhormat Dan hal inilah yang menjadi titik fokus daripada gerakan sosial tersebut Masuk ke dalam ranah argumentasi kami yang pertama ialah bagaimana gerakan sosial tersebut muncul karena kebutuhan masyarakat pada saat ini Bahwasannya seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama kami Bahwa yang dibutuhkan masyarakat ialah tidak adanya ketimpangan dalam identitas sosial Artinya kita harus memusnahkan yang namanya diskriminasi sosial tersebut dengan gerakan sosial yang tadi kami maksud dan juri yang terhormat Banyaknya kasus seperti kasus rohingya, muslim ujur, politik upper take dan juga permasalahan lainnya mengenai diskriminasi identitas tersebut Inilah yang menjadi fokus pada gerakan sosial yang seharusnya Yang kedua dan juri yang terhormat adanya efektivitas eskalasi gerakan Nah disinilah yang harus kita sadari bagaimana efektivitas eskalasi gerakan tersebut dapat bergerak dengan sendirinya Ketika ada kelompok masyarakat yang terasa haknya digerus ataupun haknya dikurangi dan juri yang terhormat Ketika mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka dapatkan saat ini Baik itu perlakuan maupun yang lainnya Dan hal inilah yang menjadi fokus pada gerakan sosial karena apa? Karena orang akan lebih mudah untuk dapat bersatu ketika dia merasakan senasib ataupun merasakan bahwa dirinya tersebut berada dalam identitas yang sama Seperti yang telah dilakukan oleh funding father kita yang telah mempersatukan masyarakat Indonesia dengan adanya mempersatuan identitas dan juga penanaman rasa-rasa persatuan itu sendiri dan juri yang terhormat Dan kemudian yang perlu kita pahami ialah dalam efektivitas eskalasi gerakan tersebut terdapat beberapa hal yang mempengaruhi Dan yang paling mempengaruhi ialah yang pertama bagaimana jumlah orang yang merasakan atau merasakan identitasnya itu sama Dan yang kedua ialah bagaimana proses pempublikasiannya baik itu di sosial media maupun media-media lainnya yang menyebabkan kasus tersebut viral Dan akhirnya banyak sekali masyarakat yang merasakan bahwa kasus tersebut harus diselesaikan oleh gerakan sosial agar tidak berkepanjangan dan juri yang terlamat Dan dapat kita contohkan pada kasus George Floyd tadi dan juri yang terlamat Dan yang ketiga ialah adanya kasus diskriminasi berbasis identitas memiliki perhatian yang minim Seperti yang kita ketahui dan juri yang terlamat Katakanlah kasus daripada gerakan feminis yang terjadi pada tahun 19-an Kita mengetahui dari adanya gerakan feminisme tersebut Lahirlah deklarasi PBB tahun 1993 dan akhirnya banyak sekali negara-negara yang meratifikasi deklarasi PBB tahun 1993 tersebut Tentang elimination of violence against women Yang artinya pada hal tersebut banyak sekali negara yang menerbitkan berbagai ketentuan hukum Agar dapat menjaga hak-hak daripada wanita itu sendiri dan juri yang terlamat Dan kemudian kita mengetahui bahwa pada saat ini banyak sekali peraturan yang telah menjaga hak-hak daripada wanita itu sendiri Dengan adanya gerakan sosial feminis tersebut Nah hal ini adalah contoh nyata ketika pada saat ini kita menjadikan gerakan sosial sebagai fokus daripada masalah yang terjadi saat ini Maka dari tuduhan juran selamat yang perlu kita pahami ialah bagaimana gerakan sosial tersebut dapat menjadi efektif ketika kita melakukan yang pada kasus yang tepat Sekian dan